Alap-alap laut kidul jilid 1. Pagi yang cerah, sinar matahari pagi dengan hangatnya menyelimuti bumi. Perlahan-lahan, bagaikan enggan berpisah dari bumi yang didekapnya semalam, embun mengapung meninggalkan bumi membubung lembut seolah tersedot sinar matahari pagi. Masih ada sisa burung yang berceloteh di antara daun-daun pohon, berkicaur yang kemudian terbang menyusul kawan-kawan mereka yang sejak pagi telah meninggalkan sarang mencari makan penyambung hidup. Terdengar kerbau menguak, suaranya penuh kesabaran. Di kejauhan tampak dua ekor kerbau gemuk digiring seorang bocah berusia 10 tahun bercelana pendek hitam tanpa baju, berjalan di belakang dua ekor kerbau. Mereka serasi sekali. Angin bersilir lembut, namun cukup kuat untuk menggugurkan daun-daun pohon terbesi. Daun-daun kecil itu berguguran seperti segumpal kanak-kanak bersendau gurau berlari-larian. Suara gemerici air anak sungai bercanda dengan batu-batu berdendang tiada henti-hentinya seperti Dewi Kahyangan sedang bertembang. Nun di sana, sawah ladang terbentang luas berwarna kehijauan dengan bercak-bercak kuning menjanjikan hasil cucuran keringat jerih payah para petani. Maha agunglah seng maha pencipta. Matahari, embun, daun berguguran, riak air, padi di sawah yang berombak, semua itu seolah-olah merupakan puja-puji dan sembah sujud kepada yang maha pengasih, pencipta semua keindahan itu. Anak sungai itu mengalirkan air yang jernih dan tidak dalam. Demikianlah jernihnya sehingga batu-batuhan dan pasir pada dasarnya tampak. Ikan-ikan kecil yang warna kulitnya sama dengan air berenang menggerak-gerakan ekor dalam upaya mereka untuk menahan arus. Bagian yang paling dalam. Dari anak sungai itu, di tengah, hanya sebatas pinggang orang dewasa. Seorang gadis muda menuruni lereng yang menuju ke anak sungai itu. Gadis itu berjalan dengan langkah lembut namun pasti. Kedua kakinya yang telanjang hitung sudah terbiasa dengan jalan setapak menuju anak sungai itu. Setiap pagi ia menyusuri jalan itu, bahkan terkadang pada sore harinya juga. Langkahnya pendek-pendek dan pasti, agak berjingkat untuk menghindarkan injakan di atas batu runcing atau duri. Ia menjinjing sebuah keranjang bambu berisi beberapa potong pakaian kotor. Gadis itu adalah seorang gadis dusun yang sederhana sekali, akan tetapi kesederhanaannya itu bahkan menonjolkan keindahan yang wajar, kemanisan yang mempunyai daya tarik yang kuat. Badannya yang hanya tertutup sehelai tapi pinjung, kain sebatas dada, memperlihatkan kulit yang hitam manis halus lembut dan dengan lekuk lengkung tubuh yang sedang tumbuh mendewasa bagaikan buah yang ranum. Rambutnya yang hitam panjang itu digelung agak ke atas. Sepasang buah dada yang ranum menyembul di balik tapi pinjung seolah menantang. Bagian tubuh yang tidak tertutup kain, leher, dada bagian atas dan kedua lengan, juga kaki dari lutut ke bawah, tampak bersih dan mulus, tanpa hiasan sepotong pun. Beberapa helai sinom, anak rambut, terurai di atas dahinya yang rata dan halus. Setelah tiba di tepi anak sungai, gadis itu berjongkok di atas batu-batuan terdekat dengan air yang jernih. Ia hendak mencuci kain kotor yang dibawanya lebih dulu sebelum mandi pagi. Dengan gerakan jari tangan yang cekatan dan lincah mulailah ia mencuci pakaian, menggunakan biji lerak yang mengeluarkan buih untuk membersihkan pakaian itu. Suasana yang sunyi, bunyi air gemericik mengiringi kicau burung, Ditimpa matahari pagi yang hangat mengimbangi semilirnya air pegunungan yang sejuk, mendatangkan rasa bahagia di hati darah itu. Mulailah ia bersenandung, rengeng-rengeng, bernyanyi tanpa kata, dalam tembang sinom. Sama sekali ia tidak pernah mengira bahwa pada saat itu ada seorang laki-laki yang mengintai dari balik rumpun bambo yang tumbuh di belakangnya, dalam jarak kurang lebih 7 meter. Laki-laki itu berusia kurang lebih 40 tahun dan penampilannya sungguh menyeramkan. Dia bertubuh tinggi besar, perutnya gendut dan tubuh itu membayangkan kekuatan otot yang dirasyat. Baju hitamnya terbuka sehingga tampak dadanya yang kokoh. Sebatang golok terselip disabuk celananya yang hitam pula. Sepasang matanya besar melotot, sepasang alisnya tebal hitam dan mukanya tertutup berwuk pendek. Kepalanya memakai ikat kepala hitam pula. Sepasang laki-laki itu memandang kepada gadis itu bagaikan seekor serigala kelaparan memandang seekor kelinci muda yang gemuk. Mulutnya yang agak terbuka itu seolah penuh dengan air liur. Tangan kirinya berpegang kepada sebatang pohon bambu dan tangan kanannya membentuk cakar seperti hendak segera menerkam dan mencengkeram tubuh yang bahenol itu. Siapakah darah hitam manis, perawan dusun yang usianya baru sekitar 17 tahun itu? Ia adalah seorang gadis yang tinggal di dusun bakulan di jajaran pegunungan Kidul tak jauh dari anak sungai itu. Namanya sederhana sekali seperti penampilannya. Pada zaman itu orang-orang tua condong untuk memberi nama sesederhana mungkin kepada anak-anak mereka, dengan maksud agar si anak tidak berat untuk menyanggainya dan agar para setan dan demit tidak tertarik untuk menggoda anak yang namanya sederhana bahkan jelek itu. Nama gadis itu adalah Warsiem. Warsiem hidup berdua dengan ayahnya. Ibunya sudah meninggal dunia ketika ia baru berusia 10 tahun dan sejak saat itu ayahnya hidup menduda. Ayahnya bekerja sebagai seorang petani dan biarpun hidup mereka berdua sederhana dan tidak berlebihan, namun tidak sampai kelaparan. Kedua ayah dan anak ini tidak mempunyai keluarga lain di dusun bakulan. Mencuci pakaian dan mandi di anak sungai itu merupakan sebagian dari pekerjaan Warsiem sehari-hari di samping mengurus pekerjaan rumah seperti masak, membersihkan rumah, dan sebagainya sedangkan Pak Sutowiryo, ayahnya setiap hari bekerja di sawah ladang. Warsiem sudah selesai mencuci pakaiannya. Ia meletakkan semua pakaian yang telah dicucinya ke dalam keranjang, kemudian ia pun turun dari atas batu dan masuk ke dalam air anak sungai yang jernih dan yang dalamnya hanya sebatas pinggangnya itu. Ia mandi tanpa menanggalkan tapi pinjungnya karena kadang-kadang di tempat itu datang orang-orang lain. Untuk pengganti kainnya ia sudah membawa kain bersih dari rumah yang setelah habis mandi nanti dan berganti kain, baru ia akan mencuci kain yang dipakainya mandi itu. Sambil masih rengeng-rengeng, bersenandung, Warsiem mulai membersihkan kulit tubuhnya dengan menggosok-gosoknya dengan sebuah batu halus. Rambutnya dibiarkan tersanggul agar tidak sampai menjadi basah karena baru kemarin ia berkeramas. Tiba-tiba ia terkejut sekali mendengar suara di belakangnya. Cepat ia membalikan tubuhnya dan begitu melihat seorang laki-laki berwok tinggi besar telah berdiri di atas batu dan memandangnya dengan mata melotot seperti harimau kelaparan, otomatis Warsiem lalu mendekap dadanya dengan kedua tangannya dan menahan jeritnya. Ia merasa terkejut sekali karena ia tidak mengenal laki-laki itu. Andai kata laki-laki itu seorang penduduk dusunnya, tentu ia tidak akan sekaget itu. Akan tetapi laki-laki itu adalah seorang asing yang menyeringai kepadanya dengan sikap kurang ajar. Hehehe, manis, denok sayang, teruskan mandimu, aku senang melihatmu mandi. Akan tetapi kenapa kain itu tidak kau tanggalkan saja kata laki-laki itu dengan sikap ceriwis. Dari sikap pandang matu dan kata-kata orang itu, sadarlah Warsiem bahwa ia berhadapan dengan seorang laki-laki jahat yang kurang ajar. Maka tanpa menjawab ia lalu berusaha naik ke tepi sungai dan hendak meraih keranjang pakaiannya. Akan tetapi laki-laki itu memegang keranjang pakaian itu sehingu Warsiem tidak dapat menarik dan merebutnya. Lepaskan keranjangku dan biarkan aku pergi, kata Warsiem. Akan tetapi laki-laki itu tidak melepaskan keranjangnya dan tertawa bergelak sambil memelintir kumisnya dengan tangan kiri. Hahaha, perawan manis, siapa namamu? Jangan takut kepadaku. Si Ngowiro adalah seorang laki-laki yang bersikap mesra dan lembut kepada perawan manis seperti engkau. Hahaha, melihat sikap laki-laki itu menyebutkan namanya Si Ngowiro itu, Warsiem menjadi makin ketakutan. Ia melepaskan keranjang pakaiannya dan cepat bangkit berdiri lalu melarikan diri meninggalkan tepi sungai itu. Hahaha, jangan lari, manis. Mari kupondong, ku gendong engkau, hehe Singowiro lalu mengejar dengan langkah-langkah lebar. Saking takut dan gugupnya, beberapa kali Warsiem jatuh bangun dan sambil membetulkan tapih pinjungnya yang hampir terlepas ia berlari lagi. Hatinya merasa ngeri sekali mendengar langkah-langkah kaki yang berat dan berada di belakangnya. Tolong, tolong, Bapak, tolong tanda seru Warsiem menjerit-jerit. Hehe, percuma engkau menjerit, manis. Berhentilah dan biarkan aku memondongmu. Pada saat itu Warsiem sudah berhasil lari keluar dari tepi sungai dan kini kakinya yang telanjang dan sudah terbiasa berjalan di tanah pegunungan yang kasar itu, berlari sambil mengangkat kainnya sampai ke pahas sehingga pahanya yang berkulit mulus itu tampak, membuat pengejarnya menjadi semakin bergeirah. Warsiem adalah seorang gadis muda terbiasa bekerja berat sehingga ia memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Karena ketakutan, larinya kencang seperti seekor rusa muda sehingga agak payah si berwok yang berperut gendut itu mengejarnya. Akan tetapi karena langkah pengejar itu lebih panjang, maka biarpun napasnya ngos-ngosan Singowirio hampir dapat menusul Warsiem. Setelah tiba di luar dusun bakulan, tiba-tiba muncul laki-laki berusia kurang lebih 50 tahun. Laki-laki ini berpakaian seperti petani biasa, bajunya terbuka lebar memperlihatkan tubuh yang cukup berotot karena terbiasa bekerja keras di ladang. Dia berkumis sedang dan sikapnya tenang. Akan tetapi begitu melihat Warsiem dikejar-kejar seorang laki-laki, orang itu membelalakan matanya dan cepat meloncat ke depan menyambut Warsiem yang berlari-larian. Sedangkan gadis itu ketika melihat dia, lalu menghampirinya dan menubruknya sambil menangis. Bapak tanda seru aku, aku dikejar-kejar orang itu tanda seru-serunya sambil merangkul bapaknya. Laki-laki itu adalah Pak Suto Wiryo, ayah Warsiem. Mendengar ucapan anaknya, Pak Suto Wiryo lalu melepaskan rangkulannya. Engkau minggirlah, yam, katanya dan diam menghadapi si Ngowiro yang juga sudah berhenti berlari dan memandang kepada Suti Wiryo dengan matu dilebarkan. Kisanak, kata Suto Wiryo, menahan kesabarannya melihat seorang laki-laki asing yang bukan warga dusunnya. Siapakah Handika dan mengapa pula Handika mengejar-ngejar anakku ini hem, Handika ayah perawan itu? Kebetulan sekali, aku bernama Singowiro Gegeduk, Jagowan, Gunung Kidul. Kebetulan sekali sudah setahun aku mendoda dan melihat anakmu, aku, hehehe. Aku jatuh cinta? Karena itu aku minta kepadamu agar engkau mengijankan aku memperistri anakmu ini. Ia akan hidup mulia dan terhormat sebagai istriku, Kisuto Wiryo mengerutkan alisnya, Kisanak, tidak ada caranya orang baik-baik melamar anak orang di tengah jalan. Pula, Handika sudah terlalu tua untuk menjadi suami anakku. Aku akan menjodohkan anakku dengan seorang pemuda dusun kami sendiri yang sepadan dengannya, Apa? Handika berani menolak pinanganku yang kuajukan secara baik-baik bentak Singowiro Galak. Terpaksa aku menolaknya, Kisanak. Maafkan kami dan anggap saja bahwa anakku bukanlah jodohmu, Jawab Kisuto Wiryo dengan sikap masih tenang. Babo-babo, si keparat busuk. Berani Handika menolak dan menentang Kisimo Wiryo jagoan Gunung Kidul? Apa engkau sudah bosan hidup setelah berkata demikian dia mencabut geloknya yang tajam mengkilap? Kalau begitu, Handika akan mampus di tanganku dan anakmu itu tetap saja akan menjadi istriku. Tiba-tiba Singowiro menusukan goloknya yang besar dan tajam itu ke arah dada Suto Wiryo. Kisuto Wiryo adalah seorang petani biasa yang tidak pernah mempelajari ilmu pencak silat. Akan tetapi sebagai seorang ayah yang hendak melindungi kehormatan anak tunggalnya, tentu saja dia menjadi marah dan mencoba untuk melawan mati-matian. Dia masih sempat mengelak dengan loncatan ke belakang sehingga tusukan mengarah dadanya itu luput. Dia lalu meraih dengan kedua tangannya, berusaha untuk menangkap lengan Singowiro yang memegang golok. Laki-laki, ini sudah nekat sekali, karena dia sudah mengambil keputusan untuk mempertahankan kehormatan anaknya dengan taruhan nyawa. Karena serangannya yang nekat, akhirnya dia berhasil menangkap lengan kanan Singowiro. Akan tetapi jagoan itu menendang perutnya sehingga Kisuto Wiryo terjengkang. Ketika Kisuto Wiryo melompat bangun lagi Singowiro membacok dengan goloknya. Wuut, kerat ujung golok itu mengenai batang leher Kisuto Wiryo. Dia berteriak dan darah munkerat. Golok itu menyambar lagi dan Kisuto Wiryo roboh mandi darah. Warsiem terbelalak dan menjerit. Bapak, Bapak Aaktan Dasar Warsiem lari menubruk tubuh ayahnya yang sudah tidak bergerak lagi, rebah dalam genangan darahnya. Tanpa memperdulikan lengannya berlepotan darah Warsiem memeluk tubuh ayahnya dan menangis mengguguk, memanggil-manggil bapaknya. Kisuto Wiryo menyeringai dan menyerungkan kembali goloknya yang berlepotan darah. Sudahlah, Nini Perawan Denok Ayu, tidak perlu menangis lagi. Mari ikut denganku dan hidup bahagia sebagai istriku. Tidak, tidak suli aku. Engkau pembunuh, penjahat keparat Warsiem memaki-maki sambil menangis. Akan tetapi pria itu sambil tertawa sudah menubruk dan mencengkeramnya lalu mengangkat tubuh munggil itu ke atas dan memanggulnya. Darah itu menelungkup di atas pundak kanannya, kepala di belakang dan kedua kaki di depan, pinggul dan pinggangnya dirangkul kedua lengan Kisigo Wiryo yang kokoh kuat. Biarpun dia menjerit-jerit, meronta-ronta sambil menangis, namun sama sekali ia tidak dapat terlepas dari pondongan Kisigo Wiryo. Sambil menyeringai senang Kisigo Wiryo melarikan Warsiem yang dipondongnya itu lari dengan langkah lebar meninggalkan tempat itu, menjauhi dusun bakulan. Warsiem terus meronta sekuat tenaga sambil menangis, menjerit-jerit memanggil ayahnya. Ia bukan menangisi keadaan dirinya. Pada saat itu ia seolah tidak ingat lagi keadaan dirinya yang terancam bahaya di tangan laki-laki yang hati dan akal pikirannya sedang dipengaruhi iblis itu. Yang tampak di depan matanya hanya bayangan ayahnya yang menggeletak bermandikan darahnya sendiri, ayahnya yang tewas dalam keadaan yang mengerikan. Ia berteriak-teriak, menjerit menagisi kematian ayahnya. Warsiem adalah seorang gadis yang sehat dan karena bergerak dan bekerja setiap hari, ia memiliki daya tahan dan kekuatan yang lumayan. Tiada hentinya ia meronta, menendang-nendang dengan kedua kakinya, memukul, mencakar punggung laki-laki itu dengan kedua tangannya. Rontaan yang kuat dan tiada hentinya ini tentu saja amat melelahkan Kisigo Wiryo yang membawanya lari. Setelah lari hampir satu tengah-tengah dan kedua sebuah hutan yang sunyi, tetapi begitu diturunkan ke tempat dia dilarikan. Jam lamanya, Kisigo Wiryo sudah bermandikan keringat, napasnya tangan dan kakinya terasa lelah sekali. Akhirnya, di luar dia terpaksa menurunkan Warsiem untuk beristirahat. Akan dari pondongan, Warsiem lalu melarikan diri, hendak kembali. Hei, kemana engkau? Jangan lari. Berhenti Kisigo Wiryo mengejar gadis yang melarikan diri itu. Biarpun tubuhnya juga lelah sekali karena tiada hentinya ia meronta sekuat tenaga, Warsiem yang dilanda duka dan takut itu masih dapat berlari cepat bagaikan seekor kelinci yang ketakutan dikejar harimau. Kisigo Wiryo terpaksa berlari juga, terengah-engah melakukan pengejaran. Bagaimanapun juga, bagaimana mungkin Warsiem dapat melepaskan diri dari pengejaran Kisigo Wiryo yang dapat melangkah jauh lebih lebar? Betapapun gesitnya Warsiem, tetap saja ia seorang perawan yang gerakannya tidak leluasa terhalang tapi pinjung, kain, yang menyerimpat kedua kakinya ketika berlari. Langkahnya tidak dapat terlalu lebar dan akhirnya Kisigo Wiryo yang sudah tiba dekat di belakangnya itu dapat menuruk dari belakang, menerkam dan mendekapnya. Mereka jatuh tersungkur di atas tanah berumput. Dengan kedua lengannya yang kokoh kuat Kisigo Wiryo mendekap tubuh gadis itu dengan kuat sehingga kedua lengan gadis itu tidak dapat bergerak. Akan tetapi bagaikan seekor harimau bertina marah, tiba-tiba Warsiem menggigit lengan yang memeluknya itu sekuat tenaga. Aduh tanda seru Kisigo Wiryo berteriak. Deretan gigi kecil putih itu ternyata kuat sekali dan telah merobek kulit lengannya pada pergelangan tangan kiri. Karena kesakitan, rangkulannya mengendur dan kesempatan ini dipergunakan Warsiem untuk melompat berdiri lalu lari lagi sekuat tenaga. Ia sudah tidak memperhatikan lagi arah larinya. Yang penting baginya saat itu hanya lari menjauhi pria itu, sejauh mungkin. Tentu saja Kisigo Wiryo tidak mau melepaskan calon mangsanya begitu saja. Ketika tadi memondong tubuh gadis itu kemudian menerkam dan mendekapnya, kedua tangannya sudah merasakan kelembutan dan kehangatan yang semakin mengobarkan gairah berahinya. Nafsu berahi telah memuncak memenuhi otaknya sehingga pertimbangannya sebagai manusia telah hancur dan dalam keadaan seperti itu tiada ubahnya. Dia tidak lebih dari seekor binatang buas. Hei, calon istriku! Berhenti kau! Dia berteriak dan melompat ke depan. Sekali tangannya meraih, dia telah berhasil menangkap pergelangan tangan kanan Warsiem. Gadis itu menjerit dan meronta, memukul dengan tangan kirinya, akan tetapi kembali tangan kiri itu ditangkap pergelangannya sehingga Warsiem tidak dapat berkutik lagi. Hahaha, engkau seperti seekor kuda betina yang liar si Ngowiro tertawa. Engkau perlu dijinakan dulu dia lalu mengangkat tubuh Warsiem dan dipanggulnya di atas pundaknya sambil dipegangi kedua pergelangan tangannya dengan satu tangan kiri yang besar. Lalu dia melangkah lebar ke arah sawah yang sunyi. Dari jauh dia melihat sebuah gubuk berdiri di bawah pohon. Ke arah gubuk itulah dia melangkah sambil terkekeh, agaknya gembira sekali merasakan betapa tubuh gadis yang di panggulnya itu meronta-ronta. Terasa olehnya betapa tubuh yang padat dan mengkal itu menggeser-geser di pundaknya. Rambut yang panjang lebat dan halus itu mengusap-usap lehernya seolah membelainya. Haha, manis, engkau perawan denok ayu, sebentar lagi menjadi istriku, hahaha tidak. Tidak a-a-ak. Lepaskan aku, aku tidak sudi menjadi istri muarsiem menjeret-jeret dan meronta-ronta, akan tetapi makin kerasia meronta, gesekan tubuhnya lebih terasa lagi oleh kisingowiro yang membuat laki-laki itu menjadi semakin gembira dan terangsang. Sesungguhnya nafsu merupakan anugerah seng maha pencipta bagi manusia, diikut seratakan pada saat manusia lahir di dunia. Di antara semua gairah nafsu, nafsu berahi merupakan nafsu yang amat kuat dan juga mengandung tugas yang amat suci. Dari gairah nafsu inilah manusia dapat berkembang biak. Gairah nafsu berahi yang menjadi bunga cinta kasih adalah luhur dan suci. Tuhan maha murah. Nafsu diberikan kepada kita sehingga kita dapat merasakan segala macam kenikmatan melalui semua anggauta tubuh kita. Metu dapat mengenal keindahan, telinga dapat mengenal kemerduan, hidung dapat mengenal keharuman, mulut dapat mengenal kelezatan dan sebagainya, semua itu adalah karena adanya nafsu yang menjadi peserta kita. Akan tetapi justru semua kenikmatan inilah yang menjerat kita. Kalau nafsu tidak lagi menjadi peserta dan alat kita, sebaliknya kalau nafsu menjadi majikan dan memperalat kita, maka terseretlah kita ke dalam perbuatan sesat. Pengejaran kenikmatan menyerat kita ke dalam perbuatan yang jahat. Seperti kisingowiro yang telah sepenuhnya dikuasai dan diperalat daya rendah, yang ada dalam benaknya hanyalah pengejaran kenikmatan dengan menghalalkan segala kyara. Kalau nafsu berahi sudah memperalat dan mencengkeram kita, maka timbulah perbuatan sesat seperti perkosaan, perjinaan, pelacuran dan sebagainya. Hubungan pria dan wanita yang semestinya suci dan indah itu berubah menjadi kotor, hina dan menjijikan. Sambil tertawa-tawa kisingowiro membawa warsium ke gubuk kosong itu. Suasana di ladang dekat hutan itu sunyi. Tak tampak seorang pun manusia. Hal ini membuat kisingowiro menjadi semakin berani. Dia menurunkan warsium ke atas panggung gubuk yang terbuat daripada bambu itu. Warsium menjerit-jerit ketika kisingowiro mendekap dan mencoba untuk menciumnya. Pada saat yang amat gawat bagi keselamatan kehormatan perawan dusun itu, tiba-tiba terdengar bentakan suara yang terdengar kaku namun cukup dapat dimengerti. Eh eh, apa yang terjadi di sini? Sobat, jangan menghina dan memaksa seorang gadis yang tidak bergosa. Perbuatanmu ini salah sekali mendengar teguran yang keluar dari lidah asing ini, kisingowiro terkejut sekali. Dia melepaskan dekapannya kepada warsium dan memutar tubuhnya dengan cepat, matanya terbelalak melotot kepada penegurnya. Ketika melihat bahwa yang menegurnya itu seorang laki-laki berusia kurang lebih 30 tahun, dia menjadi marah sekali. Apalagi setelah dia mendapat kenyataan bahwa orang itu adalah orang biasa saja dengan pakaian sederhana. Jahanam busuk, berani engkau mencampuri urusanku? Pergi kau dari sini atau akan kubunuh kau bentaknya sambil mencabut goloknya? Orang yang ramburnya diikat kain itu segera melompat agak menjauhi gubuk, memilih tempat yang rata dan lapang, lalu berkata dengan sikap yang tenang. Sobat, aku tidak mencari permusuhan. Aku hanya ingin mengingatkan engkau bahwa perbuatanmu terhadap gadis itu tidak baik keparat. Engkau sudah bosan hidup Kisingowiro marah sekali karena merasa kesenangannya terganggu dan dia sudah menyerang dengan goloknya, membacok ke arah orang itu dengan ayunan golok dari samping. Sing, wut. Plak Kisingowiro mengeluarkan gerengan marah. Terjadinya demikian cepat. Goloknya menyambar tempat kosong ketika lawannya itu mengelak dengan menarik tubuh ke belakang kemudian memutar tubuhnya membalik, tangan kiri menangkis pergelangan tangannya yang memegang golok sedangkan tangan kanannya menampar ke arah perutnya yang gendut. Tidak begitu nyari karena lawannya itu agaknya tidak ingin mencelakainya, akan tetapi cukup kuat untuk membuat Kisingowiro terdorong ke samping dan terhuyung. Tentu saja dia marah bukan main. Kisingowiro adalah seorang. Gegeduk, jagoan, yang sudah terkenal di Gunung Kidul. Jarang ada orang berani menentangnya dan sekali ini, bertemu lawan bertangan kosong saja dia sudah kena tamparan pada perutnya. Dasar dia seorang yang selalu mengagulkan kemampuan sendiri. Karena tamparan itu tidak terasa nyeri olehnya, dia tidak menyadari bahwa lawannya memang sengaja tidak ingin melukainya. Dia menganggap bahwa pukulan lawan itu lemah saja, tidak mampu menembus kekebalan perutnya yang gendut. Setan alas. Mampus kau kembali dia membentak dan sekali ini dia menyerang dengan lebih ganas lagi. Goloknya berkelebatan dan berdasingan saking kuatnya dia menggerakkan senjata tajam itu untuk membacok. Namun, lawannya benar-benar memiliki gerakan yang amat gesit. Kemanapun golok itu menyambar, orang itu selalu dapat mengelak dengan berloncatan ke sana-sini dengan gerakan yang ringan dan cepat. Sementara itu, Warsiem yang mendeprok di atas panggung gubuk, menonton dengan muka pucat dan muka terbelalak. Ia menutupi mulutnya dengan tangan kanan yang gemetar dan biarpun dia tidak mengenal siapa laki-laki itu, namun ia tahu bahwa orang itu membelanya. Ia merasa ngeri melihat sinar golok yang berkelebatan. Ia membayangkan penolongnya itu akan roboh mandi darah dan kebenciannya terhadap Kisingowiro makin bertambah. Diam-diam tentu saja Warsiem mengharapkan kemenangan bagi penolongnya, walaupun ia belum tahu orang macam apa adanya dia. Perkelahian itu berlangsung semakin seru. Akan tetapi orang itu agaknya tidak mau membalas. Yang terus-menerus menyerang secara bertubi-tubi adalah Kisingowiro. Sampai 20 jurus lebih sudah dia menyerang, akan tetapi semua serangannya dapat dihindarkan oleh lawannya dengan kero mengelap ataupun menangkis. Sambil menghindarkan diri, dengan suara kaku namun cukup jelas orang itu memujuk Kisingowiro agar menghentikan perkelahian. Sobat, sudahlah, aku tidak ingin berkelahi denganmu, kalau begitu minggatlah dari sini dan jangan mengganggu aku yang sedang bercumbu dengan istriku. Kisingowiro sambil menghentikan serangannya dan berdiri terengah-engah. Serangan beruntun yang dia lakukan dengan pengorahan seluruh tenaganya itu membuat dia kelelahan dan napasnya memburu, keringatnya membasai dada, leher dan mukanya. Laki-laki itu terkejut dan matanya yang jeli mengerling ke arah gubuk. Kemudian dia membalikan tubuhnya menghadapi Warsiem yang masih duduk mendeprok di panggung gubuk. Dua pasang metu bertebu pandang dan bertaut. Warsiem memandang heran karena baru sekarang dia dapat melihat jelas. Seorang laki-laki asing, pikirnya. Selama hidupnya Warsiem tinggal di dusun bakulan dan belum pernah melihat seorang asing seperti penolongnya itu. Maka gadis itu terheran-heran. Laki-laki itu rambutnya panjang dan diikat kain. Kulitnya bersih dan wajahnya cukup tampan, akan tetapi matanya tajam sehingga tampak gagah. Akan tetapi sinar matanya itu penuh kelembutan dan wajahnya juga. Membayangkan ketengangan dan keramahan. Pakainya sederhana saja. Sebuah celana biru sampai betis, bajunya juga sederhana berwarna putih bersih. Kedua kakinya telanjang dan berkalung sarung. Nona, benarkah Nona istri sobat ini? Akhirnya laki-laki itu bertanya. Warsiem menggeleng kepalanya keras-keras sehingga kedua titik air metu yang tadinya berada di bawah matanya terpercik jatuh. Tidak, tidak. Dia bohong. Aku bukan istrinya, dia. Dia malah membunuh ayahku teriaknya dan jari telunjuk kanannya ditudingkan ke arah muka Kisingowiroh. Akeh. Jahat sekali. Kalau begitu dia bukan sobat, melainkan seorang penjahat kata laki-laki itu. Sing tanda seru golok itu menyambar dari belakang tubuhnya, mengarah laki-laki itu. Kisingowiroh yang mendengar percakapan antara laki-laki itu dan Warsiem tadi, mempergunakan kesempatan untuk menyerang lawannya dari belakang. Dia hampir merasa yakin bahwa sekali ini, bacokan goloknya tentu tidak akan dapat dihindarkan dan kepala lawannya itu tentu akan terlepas dari tubuhnya. Akan tetapi laki-laki itu ternyata tangkas bukan main. Ketika golok menyambar berdesing, pendengarannya yang terlatih dan tajam dapat menangkap suara gerakan itu. Tiba-tiba tubuhnya merendah dengan kedua lutut ditekuk dan berbareng dia memenutar tubuh. Golok lewat di atas kepalanya dan sambil memutar tubuh tadi, tangan kirinya dengan jari-jari terbuka sudah menghantam ke depan, ke arah dada Kisingowiroh. Sekali ini hantaman itu dilakukan dengan pengerahan tenaga. Setelah mendengar dari Warsiem bahwa Kisingowiroh telah membunuh ayah gadis itu sehingga dia tahu bahwa orang tinggi besar gendut ini jahat dan kejam sekali, baru dia memukul dengan sungguh-sungguh. Buk tanda seru dada yang bidang dan berotot itu terpukul tangan terbuka dan Kisingowiroh merasa seperti disambar petir. Dia terjengkang dan terbanting jatuh. Dadanya yang terpukul dan punggungnya yang terbanting terasa nyeri sehingga napasnya menjadi sesak. Akan tetapi dasar dia seorang jagoan yang bandel dan tidak pernah merasa kalah, dia bangkit lagi dengan terengah-engah, memegang goloknya dengan kuat dan dia menerjang lagi ke depan sambil mengeluarkan teriakan seperti seekor singa marah. Sekali ini, laki-laki itu menghindar ke samping, tangan kirinya menyambar ke depan memukul pergelangan tangan kanan Kisingowiroh dan kaki kanannya mencuat dan menendang ke arah perut gendut itu. Plak, buk golok itu terlepas dari pegangan dan untuk kedua kalinya Kisingowiroh terjengkang dan terbanting keras. Sekali ini dia tidak segera dapat bangun, melainkan merangkak dan akhirnya bangkit dengan sukar, meringis kesakitan kemudian terhuyung-huyung pergi meninggalkan lawannya. Setelah menyadari bahwa lawannya seorang yang tangguh sekali, dia memilih melarikan diri dan menyelamatkan dirinya. Laki-laki itu tidak mengejar, melainkan hanya berdiri tegak sambil memandang ke arah larinya bekas lawannya dan dia menghela napas panjang. Ah, agaknya di segala tempat ada saja orang-orang yang jahat seperti dia, gumamnya, teringat akan keadaan di kampung halamannya sendiri dari mana dia datang, teringat akan malah petaka yang menimpa keluarganya dan yang memaksanya meninggalkan kampungnya dan kini berada di sini. Kemudian dia mendengar isak tangis dan cepat dia memutar tubuhnya. Baru dia teringat akan wanita yang hampir saja menjadi korban kebiadaban orang jahat tadi. Dia melangkah maju menghampiri. Warsiem yang sedang terisak dan tubuhnya masih gemetaran sehingga ia tidak mampu turun dari gubuk atau melarikan diri itu ketika melihat laki-laki itu menghampirinya, menjadi pucat dan cepat ia beringsut ke belakang sampai tubuhnya tertahan dinding gubuk. Ia menggeleng-geleng kepalanya dengan ketakutan dan suaranya juga terdengar gemetar. Jangan, jangan ganggu aku, jangan, ah, kasihanilah aku. Raktapnya. Laki-laki itu berhenti melangkah dan berdiri dalam jarak dua meter dari gubuk itu. Dia tersenyum. Tenanglah dan janganlah takut, Nona. Aku sama sekali tidak ingin menganggumu. Aku hanya ingin membantumu kalau memang engkau membutuhkan bantuan. Katakan di mana tempat tinggalmu dan di mana orang tuamu, aku akan mengantar Nona pulang sampai di rumahmu, mendengar ini, dan memang ia tadi sudah menduganya bahwa laki-laki ini memang membelah dan menolongnya. Warsiem menjadi lega dan ia pun melorot turun dari gubuk dan langsung menjatuhkan diri berlutut dan menyembah kepada laki-laki itu. Kisanak, terima kasih banyak atas pertolonganmu, melihat ini, laki-laki itu hendak membangunkan, akan tetapi melihat betapa kedua pundak Warsiem bertelanjang karena gadis itu hanya memakai tapi pinjung untuk menutupi tubuhnya, dia urungkan gerakannya lalu membalikan tubuh mebelakangi gadis itu. Nona, jangan begitu. Bangkitlah dan mari bicara baik-baik. Aku tidak suka engkau memberi hormat seperti itu, Warsiem lalu bangkit berdiri dan laki-laki itu agaknya dapat mendengar gerakannya. Dia sudah berbalik dan menghadapi Warsiem kembali. Nah, bagus begitu. Sekarang katakan siapa engkau dan di mana rumahmu, namaku Warsiem dan aku tinggal di dusun bakulan sana bersama ayahku. Ah, ayahku tanda seru Warsiem teringat akan ayahnya dan ia pun menangis. Tenanglah, Nona. Engkau sudah terlalu banyak menderita dan menangis. Dengan tangis saja tidak akan menyelesaikan persoalan. Engkau tadi mengatakan bahwa ayahmu terbunuh oleh laki-laki jahat tadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Warsiem menghala nafas panjang beberapa kali untuk menghentikan tangisnya, kemudian dengan lirih dan tersendat-sendat ia bercerita. Aku sedang mandi dan mencuci pakaian di sungai tadi ketika tiba-tiba muncul orang yang menamakan dirinya Ki Singowiro tadi. Dia hendak menangkap aku. Aku melarikan diri dan dia mengejarku. Di dekat dusun bakulan tempat tinggalku, muncul ayahku. Ayah bernama Ki Sutoirio. Melihat aku dikejar-kejar, bapak membelaku. Akan tetapi dia, dia dibacok lehernya oleh penjahat tadi tanda seru. Bapak roboh mandi darah dan aku lalu dilarikan Jahanam tadi sampai ke sini. Untung engkau muncul dan menolongku, Ki Sanak. Laki-laki itu mengerutkan alisnya dan memandang gadis itu dengan hati iba yang terpancar pada wajahnya. Tabahkan hatimu, Nona. Jangan khawatir, aku akan mengantarmu. Namaku Harun Hambali, orang-orang memanggilku UUN. Namamu aneh, Ki Sanak. Engkau orang manakah tanya Warsiem heran. Aku orang Sunda, aku datang jauh dari daerah barat, sepuluh tahun yang lalu. Mari kuantar engkau pulang dan kita melihat bagaimana keadaan ayahmu. Teringat akan ayahnya, Warsiem lalu cepat melangkah dan menjadi penunjuk jalan. Biarpun tubuhnya terasa lelah sekali, akan tetapi bayangan ayahnya yang menggeletak mandi darah membuat ia memperoleh semangat dan tenaga baru sehingga ia berjalan setengah berlari-lari. Setelah akhirnya mereka tiba di luar dusun di mana Tadiki Sutohiryo menggeletak mandi darah, tubuh ayah Warsiem itu sudah tidak berada di situ lagi dan bekasnya hanya genangan darah di atas tanah. Pada saat itu, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun yang membawa keranjang rumput dan arit menghampiri mereka dan bertanya kepada Warsiem. Bakiusiem, kemana saja engkau? Semua orang mencarimu, ah, kahar. Tahukah engkau di mana bapakku? Tanda tanya anak itu terbelalak. Dia belum menduga bahwa gadis itu telah mengetahui bahwa bapaknya telah meninggal dunia. Dia, dia. Paman Sutohiryo, dia telah tewas, kini jenazahnya sudah dibawa pulang, katanya tersendat-sendat. Tentu saja Warsiem tidak merasa kaget mendengar ini. Mari kita susul ke rumah kami, katanya kepada penolongnya, pria Sunda yang bernama Harun atau UUN itu. Harun mengangguk dan mereka berdua cepat memasuki dusun bakulan, diikuti pandang matukahari yang merasa terheran-heran melihat Harun. Warsiem menuju ke rumahnya, diikuti dari belakang oleh Harun. Rumah itu telah penuh oleh tetangga yang melayat. Warsiem berlari masuk dan Harun tentu saja tidak berani. Mengikuti masuk ke dalam dan dia lalu duduk bersilah di antara para tamu yang melayat di ruangan depan rumah itu. Melihat jenazah ayahnya berada di atas depan di ruangan dalam, ditutup sehelai kain, Warsiem lalu menjatuhkan diri di dekat depan sambil menangis dan meratap. Bapak! Bapak! Uhuhuhuhu! Bapak tanda seru ia menjadi pening, terkulai lemas dan pingsan. Ketika siuman, Warsiem sudah berada di kamarnya, rebah di atas depan dan seorang wanita berusia kurang lebih 50 tahun duduk di tepi depan. Wanita itu rambutnya sudah berwarna dua, dan pada wajahnya ada raut yang membayangkan kegalakan dan kebawalan. Warsiem segera mengenal bahwa nenek itu adalah Mbok Rondosa Ritem. Ia merasa heran melihat kakak tiri ayahnya ini. Sudah bertahun-tahun Wak atau Mbok D. tirinya ini tidak pernah mau berdekatan dengan ia dan ayahnya. Sudah lama terjadi ketidakcocokan antara ayahnya dan Mbok D. tiri ini. Akan tetapi sekarang tahu-tahu ia sudah berada di situ. Mbok D. Saritem tanda seru Warsiem menyapa liris sambil bergerak untuk bangkit duduk. Mbok Rondosa Ritem cepat membantu gadis itu bangkit duduk. Sikapnya ramah. Mengasolah saja, siam. Tidurlah. Ia membujuk. Mbok D., aku harus mengurus jenazah bapak, hush, tenang sajalah. Aku sudah mengurus kesemuanya itu, yam. Engkau tidak mempunyai siapa-siapa lagi di dunia ini kecuali aku, Mbak Kiu dari bapakmu. Aku yang akan mengurus jenazah adikku Suto Hiryu sampai di kebumikan dan akulah yang selanjutnya akan mengurus rumah ini, mengurus dirimu. Serahkan saja segalanya kepada aku, Nduk. Akulah sekarang pengganti orang tuamu, karena ucapan itu terdengar ramah dan manis, terharulah hati Warsiem yang sedang kebingungan. Ia merangkul Mbok D. nya dan menangis. Terima kasih, Mbok D. Saritem, Harun yang ikut duduk bersilah di atas tikar bersama para pelayat, sejak masuk dan duduk, diadam saja. Orang-orang yang melayat memandang kepadanya dengan alis berkerut dan pandang maceran. Akan tetapi para penduduk dusun bakulan itu tidak ada yang menyapanya. Maklum mereka adalah orang-orang dusun yang malu menegur seorang asing. Karena di tempat itu yang dikenal Harun hanya Warsiem seorang dan dia melihat betapa gadis itu sibuk di dalam dan tidak pernah keluar, agaknya bahkan tidak ingat lagi kepadanya, maka dia pun dalam saja. Ikut makan dan minum ketika disugui makan dan minum. Dia merasa tidak enak untuk meninggalkan tempat itu begitu saja. Pertama, dia memang ingin melayat untuk menyatakan. Ikut berduka cita dan kedua, dia tidak mungkin dapat pergi begitu saja meninggalkan Warsiem tanpa pamit kepada gadis itu. Ketika jenazah Kisutohiryo diangkut menuju ke tanah kuburan yang terdapat di luar dusun bakulan, Harun juga ikut dalam iring-iringan mereka yang ikut mengantar jenazah ke pekuburan. Dia mengikuti dengan khidmat upacara yang diadakan orang-orang itu ketika mengubur jenazah dan dengan hati penuh ibadia hanya memandang dari jarak agak jauh kepada Warsiem yang menangis sambil mendeprok di depan gundukan tanah di mana jenazah ayahnya terkubur. Gadis itu tampak menyedihkan sekali. Pakainya kusut. Rambut yang digelung sembelarangan itu awut-awutan. Muka tanpa bedak itu agak pucat dan air matanya membasai kedua pipinya. Entah mengapa Harun sendiri tidak tahu, akan tetapi ada sesuatu yang terasa perih sekali dalam hatinya ketika dia memandang kepada Warsiem. Dalam pandang matanya, gadis itu tidaklah terlalu cantik, akan tetapi dalam wajah yang manis itu terdapat sesuatu yang membuat Harun terharu dan menimbulkan hasrat hatinya untuk melindunginya. Bahkan timbul suatu keinginan dalam hatinya untuk menghibur kedukaan gadis itu, untuk membahagiakannya. Satu demi satu para pelayat meninggalkan tanah kuburan itu sehingga akhirnya tinggal di situ hanya Warsiem dan Mbokrondosaritem yang menghibur gadis yang masih menangis sedih itu. Harun juga masih berada di situ agak jauh, dalam jarak 10 meter dari kedua orang wanita yang masih berjongkok di depan gundukan tanah kuburan baru itu. Sudahlahiem. Tidak ada gunanya ditangisi lagi. Engkau bahkan hanya akan membuat gelap perjalanan bapakmu ke alam kelanggengan. Sebaiknya kita pulang. Aku harus membereskan rumah yang mulai sekarang menjadi tempat tinggal kita berdua. Rumahku sendiri di ujung dusun akan kujual agar aku dapat tinggal denganmu di rumah kita yang baru, Warsiem dapat menenangkan hatinya dan pada saat itu teringatlah ia akan orang asing yang telah menolongnya. Sekelebatan tadi ia melihat Harun di antara para pelayat, akan tetapi karena hatinya dipenuhi kesedihan, ia tidak memperhatikan orang itu. Kini ia teringat dan tiba-tiba ia menyadari betapa ia telah menyianyikan dan tidak mengacuhkan orang yang telah menyelamatkannya itu. Di mana dia tanda-tanya katanya liris sambil menoleh ke segala jurusan. Dia siapa? Yang tanya Mokronosa Ritem. Akan tetapi Warsiem tidak menjawab karena ia sudah menemukan Harun dengan pandang matanya dan ia segera bangkit berdiri dan menghampiri pria muda yang duduk di atas sebuah batu besar itu. Melihat Warsiem menghampiri, Harun segera turun dari atas batu dan mereka kini berdiri berhadapan saling pandang. Dik War, kata Harun dan sebutan ini terdengar lucu dalam telinga Warsiem. Harun menyebut War padahal orang-orang lain biasa memanggilnya Siem atau Yem begitu. Saja. Aku merasa ikut berduka cita atas kematian ayahmu, Warsiem mengusap air matanya. Ia tidak menangis lagi. Kisana, Dik War, jangan menyebut Kisana padaku. Rasanya asing dan tidak enak. Namaku Harun, Harun Hambali atau UUN, namamu aneh. Sukar aku menyebutnya, sebut saja aku akang UUN agar lebih mudah, kata Harun. Akang UUN, nada suara Warsiem agak cerah karena ia dapat menyebut nama penolongnya itu. Aku berterima kasih sekali kepadamu, Kang, dan maafkan aku bahwa sejak tadi aku sama sekali tidak memperhatikanmu karena aku, sudahlah, Dik War. Hal itu tidak mengapa karena engkau sedang sibuk dan dilanda kesusahan, pada saat itu Mbok Rondosa Ritem sudah menghampiri mereka. Dengan alis berkerutia menegur, Siem, siapakah orang ini matanya memandang kepada Harun penuh selidik? Apakah dia yang membunuh bapakmu ah, sama sekali tidak, Mbok D. Dia ini. Harun, dia yang telah menolongku dari tangan penjahat yang menculiku kata Warsiem cepat. Hem, dia ini orang asing. Tidak boleh engkau bercakap-cakap dengan seorang laki-laki, apalagi dia orang asing. Kalau tidak salah, dia ini bukan orang sini. Aku tidak pernah melihatnya. Hayo kita pergi, jangan perdulikan dia akan tetapi, Mbok D. Tanda seru tidak ada tetapi. Ingat, Siem, sekarang akulah yang bertanggung jawab atas dirimu. Engkau harus menurut kata-kataku karena akulan pengganti orang tuamu. Mari kita pergi, semua orang sudah pergi. Jangan-jangan orang ini berniat buruk Mbok Rondosa Ritem lalu memegang tangan gadis itu dan ditariknya pergi dari situ. Harun memandang dengan alis berkerut, akan tetapi dia tidak berani mencampuri urusan keluarga. Selama tinggal, Dick Ward katanya lirih. Warsiem yang digandeng dan ditarik Mbok D-nya menoleh. Kang UUN tanda seru dalam pendengaran Harun, dalam suara panggilan Warsiem itu terkandung sesuatu yang aneh. Semakin terasa dalam hatinya bahwa gadis itu membutuhkan bantuannya, membutuhkan perlindungannya. Dalam suara itu seperti terkandung keraguan, kekhawatiran dan juga harapan. Dia melihat betapa kedua orang wanita itu sudah memasuki dusun bakulan. Harun menepuk kepalanya sendiri, tolol kau. Ia sudah aman, dalam lindungan wanita itu. Tidak baik mencampuri urusan orang lain dan gadis itu bukan apa-apamu. Setelah berulang kali menghela nafas panjang, Harun meninggalkan kuburan itu, meninggalkan dusun bakulan. Akan tetapi entah mengapa, hatinya merasa amat tidak enak, tidak senang dan semangatnya seolah tertinggal di dusun itu. Mbok D, aku belum ingin menikah. Aku tidak mau. Kata Warsiem kepada Mokronosa Ritem. Mereka berdua duduk di atas balai-balai bambu dalam rumah gadis itu. Telah satu bulan lebih Mbok D, Saritem tinggal di rumah Warsiem dan menguasai rumah itu sebagai pengganti orang tua Warsiem. Peristiwa ini agaknya disetujui oleh para tetangga karena janda itulah satu-satunya keluarga Warsiem dan Mbok D, Saritem cukup kaya dan pandai membawa diri sehingga disegani penduduk dusun bakulan. Yem, tidak bisa engkau menolak, emas kawinnya telah kuterima dan kami telah sepakat bahkan ikatan perjodohan ini disaksikan pula oleh Bapak Lurah. Calon suamimu adalah seorang yang cukup kaya, cukup terhormat dan disegani di semua pedusunan daerah Gunung Kidul dan pesisir Laut Kidul. Engkau akan hidup senang dan berkecukupan, juga terhormat, akan tetap Mbok D, aku masih suka sendirian, belum ingin melayani, apa? Usiamu sudah hampir 18 tahun? Apakah engkau ingin menjadi perawan tua dan menjadi gonjingan orang-orang di seluruh pedusunan? Kalau begitu, aku yang akan malu karena aku sebagai pengganti orang tuamu. Juga aku akan merasa berdosa kepada mendiang adikku Sutohiryo kalau engkau tidak segera memperoleh jodoh. Pendeknya, engkau tidak bisa menolak lagi. Hari pernikahannya juga sudah ditentukan. Besok Senin pahing, kurang 10 hari lagi setelah berkata demikian, dengan sikap marah Mokrondosaritem meninggalkan keponakannya dan melangkah keluar. Warsiam bangkit, lari memasuki kamarnya dan ia menjatuhkan diri di atas pembaringan dan menangis tanpa suara. Ia menyadari bahwa nasibnya tiada bedanya dengan para perawan lain di dusun itu. Dijodohkan dan akan dikawinkan dengan seorang laki-laki yang sama sekali tidak pernah dilihat sebelumnya. Ia pun tahu bahwa banyak kawannya yang dikawinkan jauh lebih muda daripada usianya sendiri. Dan ia tahu pula bahwa andai kata ayahnya masih hidup, ia pun akan dinikahkan seperti itu pula, menurut pilihan ayahnya. Akan tetapi kalau ayahnya yang memilih, ia tidak akan merasa seperti terlalu dipaksa seperti ini. Ia merasa takut. Takut membayangkan bagaimana rupa dan sikap suami yang belum pernah dilihatnya itu. Ia tidak berdaya. Siapa yang akan mampu menolongnya? Minta tolong kepada orang-orang? Pasti ia hanya akan ditertawakan. Mana ada perawan yang akan dikawinkan itu merasa malu-malu akan tetapi gembira karena merasa telah laku dan lebih gembira lagi karena tentu digoda oleh teman-temannya. Kepada siapa ia dapat minta tolong? Tiba-tiba bayangan Harun menyelinap dalam benaknya. Ia baru sekarang teringat akan laki-laki itu setelah ia membutuhkan pertolongan. Akan tetapi bagaimana mungkin? Harun. Sudah pergi, entah ke mana dan sudah sebulan lebih ia tidak pernah melihat lagi orang itu. Pula, andai kata dia berada di bakulan, bagaimana dia akan dapat menolong seorang perawan yang akan dikawinkan? Tentu menjadi buah tertawaan. Ia menjadi bingung dan bantal menjadi satu setunya tempat menumpahkan rasa sedihnya. Seperti para perawan dusun di masa itu, Warsiam juga hanya dapat tunduk dan pasrah, menyembunyikan tangis di dalam hati. Setiap kali ia bersama kawan-kawannya, Mdi, mencuci pakaian atau bekerja di lading, ia tentu menjadi bahan godaan teman-temannya. Akan tetapi sedikitpun tidak ada rasa gembira dalam hatinya, bahkan semua godaan itu semakin meremas perasaan hatinya. Di waktu malam Warsiam tidak dapat tidur, gelisah di atas pembaringannya dan seringkali menangis tanpa suara. Makin dekat waktu perkawinan menjelang, semakin gelisah pula rasa hatinya. Akhirnya, hari pernikahan itu pun tiba daunan dan bunga-bunga. Pesta perayaan yang sampai ke telinga Warsiam, semua berita yang dibawa oleh kawan-kawannya tidak membesarkan hatinya. Rumah itu telah dihias dengan janur, daun itu diadakan besar-besaran dan menurut berita itu atas biaya calon suaminya. Akan tetapi, dengan penuh kagum dan iri itu, sama sekali. Sejak sore hari, Warsiam sudah dirias sebagai seorang pengantin. Bahkan pada saat pertemuan sepasang pengantin akan diadakan sebentar lagi, malam nanti, tetap saja ia masih belum mengetahui siapa nama dan bagaimana macamnya calon suaminya. Air matu duka yang mengalir di kedua pipinya dianggap wajar oleh semua wanita yang merubungnya, ketika dirias. Sudah jamak kalau pengantin putri menangis karena ketika menghadapi upacara pernikahan. Kalau tidak menangis bahkan akan menjadi gunjingan dan mungkin cemohan. Karena itu, tangis yang sebetulnya keluar dari hati yang pedih dari Warsiam dianggapnya biasa saja, dianggap tangis buatan seperti pada semua perawan yang dikawinkan. Gamelan sudah ditabuh, mengiringi tembang yang dinyanyikan dua orang pesinden secara bergantian. Malam itu kebetulan bulan purnama dan langit bersih sehingga ruangan di rumah itu penuh tamu yang bergembira, bahkan di luar rumah pun penuh tamu yang kebagian duduk di bawah taruk. Dan di luar pekarangan ruang juga banyak berkumpul anak-anak. Malam yang indah dan tampak gembira karena Warsiam terkenal sebagai kembang dusun bakulan malam ini menikah. Suara rio menyambut kedatangan pengantin pria. Pengantin pria bertubuh tinggi besar dengan perut gendut memasuki ruangan diiringi para pengantarnya. Setelah upacara penyambutan, pengantin wanita lalu dituntun keluar untuk menyambut. Warsiam melangkah perlahan sambil menundukkan mukanya, berusaha menyembunyikan tangisnya. Setelah para pendampingnya berhenti melangkah sehingga ia pun berhenti, baru ia memberanikan diri untuk sedikit mengangkat mukanya agar ia dapat melihat laki-laki calon suaminya yang sudah berdiri di depannya. Begitu ia melihat wajah laki-laki tinggi besar gendut yang berpakaian pengantin pria itu, Warsiam terbelalak dan melotot seperti tidak percaya akan pandang matanya sendiri. Yang berdiri di depannya itu bukan lain adalah Kisingowiro. Orang yang dahulu menculiknya, hampir memperkosanya, bahkan orang yang telah membunuh ayahnya. Hanya ia dan Harun yang tahu akan hal itu. Agaknya mbokdenya dan semua penduduk dusun bakulan telah terkecoh dan tertipu dan mungkin saja mbokdenya telah diberi banyak uang oleh Kisingowiro sehingga dengan senang hati menerima pinangannya dan menyerahkan keponakannya itu kepada orang yang dianggapnya kaya raya dan berpengaruh itu. Ak-a-a-a-ih! Tidak, tidak a-a-a-ak! Tanda seru Warsiam menjerit sekuat tenaga sehingga jeritannya melengking mengatasi suara gamelan yang sedang memainkan lagu kodok ngorek. Semua orang terkejut dan mereka semua seperti terpukau ketika tiba-tiba Warsiam melarikan diri keluar dari rumah itu. Sepasang sandalnya terlempar dan ia lari kencang seperti seekor kijang betina dikejar. Seperti juga semua orang yang berada di situ, Kisingowiro yang tadinya tersenyum-senyum itu tertegun, kaget karena tidak mengira sama sekali bahwa perawan yang membuatnya tergila-gila dan yang sudah hampir dapat dikuasainya sebagai istrinya yang sah itu tiba-tiba melarikan diri keluar dari dalam rumah. Bahkan para pesinden dan penabuh gamelan juga menghentikan permainan mereka. Akan tetapi Kisingowiro yang paling dulu menyadari keadaan. Dia tidak ingin kehilangan calon istrinya. Dia khawatir sekali kalau-kalau perawan Denok Ayu itu melakukan bunuh diri. Maka, dia pun melepaskan seloknya dan mencincinkan kainnya, melompat keluar dan berlari mengejar Warsiam yang bayangannya masih tampak di antara kegelpan bayangan pohon. Tanpa disadarinya sendiri, Warsiam yang merasa takut, ngeri dan marah itu berlari cepat sekali seperti telah kemasukan Roh Kijang. Ia pun lari tanpa arah tertentu, akan tetapi di luar kesadarannya ia berlari menuju ke anak sungai. Namun, betapapun cepatnya lari seorang perawan yang ketakutan, akhirnya ia terkejar juga oleh Kisingowiro. Darah itu sudah mendengar jejak langkah kaki yang berat dari pengejarnya dan sudah mendengar dengus napasnya yang seperti kerbau berpacu. Tiba-tiba ketika ia berlari sekuatnya dan di bawah sebatang pohon sehingga tempat itu agak gelap oleh bayangan pohon itu, Warsiam menabrak seseorang yang berdiri di situ. Akan tetapi ia tidak merasa nyeri atau terjatuh karena orang yang ditabraknya itu telah menangkap lengannya dan menahannya sehingga ia tidak terjatuh. Warsiam merasa terkejut dan takut sekali melihat bayangan hitam yang menangkapnya. Dik War, jangan takut aku akan menolongmu, bisik bayangan itu. Akang. Ah, Kang Uun Warsiam mengeluh, hatinya terasa lega seperti terlepas dari himpitan benda berat. Berdirilah di belakangku, Dik. Biar aku yang menghadapinya, kata Harun. Kisingowiro yang mengejar sudah tiba di situ dan melihat orang laki-laki yang bertubuh tidak berapa besar namun cukup tinggi dan tegap. Dia tidak dapat melihat wajah orang itu dengan jelas karena mereka berdiri di lem bayangan pohon. Keparat siapa engkau? Minggir kau kata Kisingowiro sambil menggunakan tangan kanannya yang besar untuk mendorong dada orang itu. Akan tetapi sekali ini Harun marah melihat orang yang dulu menculik Warsiam bahkan yang telah membunuh ayahnya kini hendak memaksa gadis itu menjadi istrinya. Dorongan tangan itu ditangkis dan sekaligus ditangkap, dipeluntir dan sekali menggerakkan tangan dengan sentakan kuat, tubuh Kisingowiro terpelanting roboh. Kisingowiro terkejut dan marah sekali. Dia bangkit berdiri dan karena berpakaian pengantin, maka dia memakai sebatang keris. Dicabutnya keris itu dan kini dia dapat memandang wajah orang itu dengan jelas. Bukan main kagetnya ketika dia mengenal laki-laki yang pernah mengalahkannya sebulan lebih yang lalu. Hatinya merasa jerih, akan tetapi ketika mendengar langkah banyak kaki mendatangi, hatinya menjadi besar. Penduduk dusun itu tentu akan membantunya karena mereka semua telah merasa setuju kalau dia menikah dengan Warsiam dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang tahu akan perbuatannya dahulu terhadap Warsiam dan ayahnya. Jahana melancang, berani engkau mencampuri urusanku dengan istriku sendiri setelah berkata demikian, dia membentak dan menerjang maju, menikamkan kerisnya ke arah perut Harun. Namun, serangan yang hanya mengandalkan tenaga kasar ini tentu saja disambut dengan tenang oleh Harun yang pernah menjadi murid aliran Cimande yang cukup tangguh. Dengan miringkan tubuhnya ke kiri, tusukan itu luput dan ketika tubuh Kisingowiro lewat di sampingnya, tangan kanannya menghantam pundak kanan Kisingowiro. Beres, tubuh Kisingowiro terpental dan terbanting sambil terguling-guling dan keris yang terpegang tangan kanannya juga terlepas dan terlempar karena pundak kanannya terkena hantaman dengan tangan miring, seluruh lengan itu rasanya lumpuh. Pada saat itu, kurang lebih 20 orang laki-laki yang tadinya berada di tempat pesta pernikahan, telah tiba di situ. Harun mundur dan baru berhenti setelah merasa betapa lengan kirinya dipegang rat-rat oleh sepasang tangan Warsiem. Di antara mereka terdapat Mbok Rondosaritem yang rupanya juga ikut mengejar sehingga napasnya megap-megap seperti ikan dilempar ke daratan. Siem tanda seru. Apa yang kau lakukan ini? Kesini kau bentak Mbok Rondosaritem. Si Ngowiro yang licik dan memang sejak tadi sudah merencanakan siasatnya ketika melihat adanya laki-laki yang menolong Warsiem, cepat berkata dengan suara nyaring. Itulah dia. Orang itu yang dulu membunuh Bapak Sutiwirio. Aku melihat dengan metu kepalaku sendiri semua orang terkejut dan memandang marah kepada Harun. Bunuh dia. Tangkap pembunuh ini dan kita serahkan kepada Pak Lurah terdengar teriakan-teriakan. Bohong. Semua itu bohong Warsiem menjerit dan melangkah maju seolah hendak melindungi Harun yang kini berdiri di belakangnya. Yang membunuh ayahku adalah Jahanam Singowiro ini. Dia pula yang menculikku dan, keng Harun ini yang menolongku, fitnah keji teriak Singowiro membela diri. Aku cinta padanya dan hendak mengambilnya istri, mana mungkin aku membunuh ayah mertuaku sendiri? Orang jahat itu yang membunuhnya penduduk bakulan bergerak maju, Mbokrondosaritam juga maju dan berteriak, bunuh orang jahat itu. Agaknya dia telah menggunai Warsiem sehingga anak itu membelanya. Dia membunuh adikku Sutiwirio dan kini hendak merusak kehormatan keponakanku Warsiem penduduk dusun itu semakin marah. Kalian semua sudah buta jerit Warsiem. Keng UUN ini tidak bersalah. Singowiro itulah penjahat yang sebenarnya. Ah, mundur kalian. Kalian telah buta akan tetapi orang-orang itu sudah terpengaruh lebih dulu oleh keterangan Ki Singowiro dan Mbokrondosaritam. Tentu saja mereka lebih percaya kepada dua orang itu daripada kepada seorang asing yang mungkin benar saja telah menggunai Warsiem. Mereka serem tak maju untuk menyerang dan mengeroyok Harun. Melihat ini, Harun melompat ke belakang. Dia tidak mau melawan orang-orang dusun itu, maklum bahwa mereka itu tidak bersalah dan terpengaruh kata-kata dua orang itu. Maka melihat mereka hendak mengeroyoknya, Harun lalu melompat dan melarikan diri. Keng UUN. Tunggu, jangan tinggalkan aku tanda seru Warsiem menjerit-jerit sambil berlari mengejar. Dick War, maafkan aku. Aku tidak berhak jawab Harun sambil berlari terus. Dia tahu bahwa dia tidak berhak mempertahankan atau mencegah Warsiem menikah dengan orang yang agaknya sudah dipilih oleh ua gadis itu, bahkan disetujui oleh seluruh penduduk. Keng UUN tanda seru Harun berlari terus dan lenyap dalam keremangan sinar bulan Purnama.